Program Percepatan Vaksinasi COVID-19 yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bersama Puskesma Sekarwangi, Cibadak dilakukan malam hari untuk memfasilitasi warga yang memiliki aktivitas di siang hari. Target sasaran sebanyak 250 orang ini mendapatkan respon cukup baik karena tidak mengganggu pekerjaan. Warga juga mengaku vaksinasi malam hari ini tidak menyita banyak waktu sehingga bisa langsung istirahat usai mendapatkan vaksin dosis kedua ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Bambang Yunianto mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi malam hari ini dilakukan sebagai langkah kepedulian kejaksaan terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus digenjot untuk mencapai target. Alhamdulillah peningkatan ada, khususnya memang yang belum dipaksin mereka antusias untuk dilakukan vaksinasi dan ada juga yang memang sudah pernah dipaksin pertama ya sekarang mereka melanjutkan vaksin keduanya di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Kalau betul Pak, sampai kemana Pak untuk vaksin malam hari ini Pak? Jadi terakhir mudah-mudahan insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan vaksinasi ini sampai dengan akhir Desember yaitu tepatnya tanggal 28 Desember 2021 ya itu terakhir kami melakukan vaksinasi di malam hari nanti selanjutnya kami akan melakukan koordinasi lagi apakah diselenggarakan tetap di malam hari atau di siang hari untuk di tahun 2022 hanya memang ini dalam rangka untuk menggenjot 70% ini kalau perolehan di Kabupaten Sukabumi mudah-mudahan bisa tercapai Selain itu, ini juga untuk memberikan pelayanan dalam upaya program percepatan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi dari Sukabumi, Jawa Barat, Dian Raksayuda, Muwartan Terima kasih telah menonton!